Halo kawan-kawan semua, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Hari ini saya mau cetak undangan menggunakan kertas art paper ukuran 190 gram Saya cetak menggunakan mesin HP CP5525 Dan ini adalah file yang sudah saya setting ya Yang sudah saya setting Untuk ukuran kertas cetaknya itu seperti biasa A3 plus 32 x 47 Oke langsung saja kita praktikan Ctrl P Kita atur ya Pertama kita pilih dripnya dulu Setelah itu masuk ke pick setup Kita pilih paper quality Kita pilih ukuran kertasnya Nah disini kan sudah saya kasih nama Yasin Karena saya sering cetak cover Yasin Saya kasih nama Yasin Nah kalau kalian belum ada Itu bisa kalian custom disini ya Nah ukurannya itu 320 x 420 mm atau 32 x 47 ya Setelah itu di shape silahkan pilih di custom Oke lanjut Kita pilih di manual fit tray nya ya Terus untuk kertasnya kita pilih disini Kita menggunakan tipe yang putuk cover Terus kita pilih cat stroke 176 sampai dengan 220 gram Nah jadi cukup tiga Tiga itu saja yang diatur ya Nah seperti ini Selanjutnya kita klik print Kita klik print Ya blur sedikit Terus proses Terus kita klik lagi print Klik oke atau enter Oke kita tunggu sebentar Sekarang kita lihat mesinnya ya Nah ini Mesinnya sudah mulai branding Sudah mulai proses ya Sudah ketip-ketip lampunya Ya ini kertasnya sudah mulai narik Kita lihat hasilnya seperti apa Nah ini lumayan cukup banyak ya Pesanan cetak undangan ini Dan kartu-kartu kunjungannya ya Nah ini hasilnya seperti ini Selanjutnya kita balik Kita print yang bagian belakangnya Ini kan masih bagian depan Karena ini kan bolak-balik ya Settingnya seperti ini ya Oke kita lanjut Print dulu ya Kita lanjut print Kita masukkan kertasnya Jangan sampai kebalik ya Nah ini Print bagian belakangnya ya Jadi Memposisikan kertasnya Jangan kebalik ya Harus seperti itu ya Untuk kertasnya itu Saya menggunakan 190 gram ya kawan-kawan Jenisnya adpepper Biasanya saya menggunakan 220 gram Karena stoknya habis Saya menggunakan 190 gram Tapi untuk ketebalannya Tidak jauh beda ya Masih Masih kelihatan kaku Masih layak lah Untuk buat undangan Dan kartu ucapan Atau kartu kunjungan Nah ini juga bisa kita lihat Hasilnya ini Warnanya itu Sesuai dengan desain Yang kita buat ya Yang keluar itu Sesuai dengan desain Yang kita buat Terus untuk fotonya juga Masih sangat detail Kelihatan Dari mata bibir itu Masih kelihatan Sangat detail ya Jadi untuk secara keseluruhan Lumayan bagus ya Untuk mesin HP CP5525 ini Jadi Cocok untuk kalian Pemula ya Oke kita lanjut cetak Kita skip dulu videonya Nah ini Sudah rampung Ini hasilnya Seperti ini Ini sudah saya cetak Jadi tadi videonya Saya skip Karena takut Kepanjangan Nyetak arah terlalu banyak Tadi ini nyetak Ini hampir Berapa ya Hampir setengah harian Saya nyetak ini Karena full color ini ya Dan ini Saya bawa ke tukang potong Jadi menggunakan Alat potong Untuk potongnya Karena banyak ya Terus ini juga Cetak undangan Jadi harus presisi Potongnya Biar rapi Biar kelihatan rapi ya Dan ini bisa dilihat ya Rapi sekali Bayangkan Sebanyak ini Kalau menggunakan Carter Bisa Kecu-kecu Tangan kita ya Jadi kita bawa Tukang potong Hasilnya pun Resisi Motongnya juga Rapi Ya Nah ini bisa dilihat ya Hasilnya seperti ini Untuk kertasnya masih Lumayan kaku Seperti ini ya Untuk warna juga Masih Detel ya Sesuai dengan Yang di desainnya Ini buat Undangannya itu 500 Dan kartu kunjungannya itu 1000 Ya Jadi lumayan ya Kawan-kawan Lumayan Banyak ya Jadi harus kita potong Menggunakan alat potong Oke Sampai sini dulu ya Kawan-kawan Videonya Jika Bermanfaat Videonya Menambah referensi Menambah wawasan Jangan lupa Di like Comment Dan Subscribe Terima kasih